Pak Prabowo bisa terpilih, kira-kira 96 juta rakyat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mempercayakan beliau berdua untuk memimpin negeri ini, dan saya mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia agar Pak Prabowo pasangan ini diberi sehat dan senang biasa, diberi petunjuk oleh yang mahu kuasa dalam menjalankan tugas-tugasnya, menjalankan amanah yang berat ini. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan beliau bisa mengangkat bangsa ini dari kemiskinan, kebodohan, dan Indonesia, dan negara yang maju yang disedani oleh negara-negara petaka. Siap, siap, siap. Siap, siap. Siap, siap. Boleh, Masih, Masih. Boleh, Masih. Boleh, Masih. Boleh, Masih, Masih. Boleh, Masih, Masih. Siap, siap. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bungi Raka telah secara resmi ditetapkan sebagai presiden wakil presiden terpilih 2024-2029 pada Rabu 24 April 2024. Tampak Prabowo Gibran hadir di KPU dengan didampingi para pendukung serta partai koalisinya. Tak hanya itu saja, pasangan Anis Baswedan dan Muaymin Iskandar juga ikut menyaksikan langsung penetapan Prabowo Gibran tersebut. Salah satu yang turut menghadiri adalah Titi Suharto dan Didi Titi Prasutil. Keduanya tentu langsung dikerubungi awak media selepas acara, termasuk Titi yang seketika dibanjuri pertanyaan seputar kesiapan menjadi ibu negara. Tak menjawab gamblang, Titi malah tertawa mendengar pertanyaan tersebut. Malah Titi kemudian mengucapkan terima kasih atas besarnya dukungan masyarakat hingga Prabowo akhirnya bisa menjadi RI1. Pokoknya kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena Bapak Bowo bisa terpilih oleh kira-kira 96 juta rakyat Indonesia. Terutama yang memilih Pak Prabowo dan Mike Gibran. Mempercayakan beliau berdua untuk memimpin negeri ini. Ungkap Titi dikutip dari aku TikTok at Titi SHH. Tak lupa Titi juga memohon doa supaya Prabowo Gibran tetap diberi kesehatan dan dalam petunjuk Tuhan selama memimpin Indonesia. Mudah-mudahan beliau bisa mengangkat bangsa ini dari kemiskinan, kebodohan dan Indonesia menjadi negara yang maju yang disegani negara-negara tetangga imbuhnya kembali. Namun siapa mengira Titi kembali mendapat pertanyaan serupa setelah memberi jawaban panjang lebar seperti tadi. Ibu siap mendali, tanya awal media, yang lagi-lagi cuma dijawab dengan senyumnya oleh Titi. Setelahnya, Titi dan Didi langsung masuk ke dalam mobil membiarkan pertanyaan seputar ibu negara berakhir tidak menjawab. Perkara Titi akan diangkat menjadi ibu negara bila Prabowo mencoba memang ramai diperbincangan publik beberapa waktu belakangan. Bahkan tidak sedikit yang mendorong Prabowo dan Titi untuk kembali rujuk lantaran mereka dikabarkan sudah berpisah sejak tahun 1998. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!